Kemarin saya dapat pinjaman sebuah alat yang katanya bisa meningkatkan tenaga mesin sampai 35% dan juga menghemat bahan bakar Untuk pemasangannya bisa dicolak di sebelah sini Di soket OBD2 Ini ya Barangnya Ini guys, kecil, kuning Nitro OBD2 Ini juga ada tulisan Nitro OBD2 ROHS Nah, kalau saya lihat di marketplace harganya bermacam-macam Ada yang Rp50.000 Ada yang Rp80.000 Dan ada juga yang tertulis asli, bukan imitasi Oke, misalkan barang ini asli ataupun imitasi Yang saya ketahui Soket OBD2 yang ini Ini fungsinya buat diagnostik sama monitoring seperti OBD meter ya OBD meter atau HUD display Head up display Yang meter tapi disambungkan ke bagian OBD2 Nah, disitu teman-teman bisa cek kayak kecepatan Terus tegangan baterai Temperatur mesin Itu bisa dilihat ya Lewat OBD2 ini Tapi kalau buat merubah setelan Terus parameter lain Ini Sepertinya belum bisa guys Pakai OBD2 Dia belum bisa Nah, kalau teman-teman misalkan mau remap ya Itu bisa lewat OBD2 ini Tapi dengan metode yang berbeda Kalau secara colok langsung Ini sepertinya belum bisa guys Tapi kita akan tetap coba ya Pakai nitro OBD2 Nih Terus di sebelah sini ada kayak lubang Ini buat reset Dan ini bisa digunakan kayak jarum Nanti bisa ditekan Di bagian dalam sini Oke, penggunaannya kayak gini guys Tinggal colok Nanti dia akan berkedip ya Cuman Apakah Bisa berhasil Bisa meningkatkan tenaga Atau cuma Sekedar Ini ya Kayak Scam lah istilahnya Ini off Dia sudah nyala Lalu kita on On Kalau sudah on Yang lubang tadi kita tekan Lubangnya di sebelah Sini guys Ini ditekan Sekitar 5 detik Kalau panduannya seperti itu Nanti dia mati Sebentar ya Mati Satu Dua Tiga Empat Lima Terus kita lepas Setelah ini kita tunggu Sekitar 1 menitan Nanti dia akan Berkedip Kita tunggu ya Ini cuman saya agak ragu ya Setau saya Kalau lewat OBD 2 Ini gak bisa buat Merubah parameter Nah Berkedip Dan Misalkan ini saya tunggu lagi ya Guys Itu dia berkedip lagi Jadi agak Heran saya Misalkan ditunggu Sampai sekitar 1 menit Ini juga Berkedip lagi ya Ini Apakah benar dia Mereset Atau hanya sebuah Timer Nah ini yang jadi Pertanyaan Coba kita tunggu Nah Kelihatan ya Cuman secara Fungsi Istilahnya secara Ini ya Penggunaan Itu harus ditunggu Selama 1 menit Tapi kalau kita Tunggu lagi Dia akan berkedip lagi Tunggu lagi Berkedip lagi Dan intervalnya Kurang lebih sama Kemarin Sudah saya tes Itu berkedipnya Kira-kira 1 menitan Kita akan coba Guys Nah Kalau secara Sistem ya Mobil ini Kurang lebih 7,4 liter Per 100 km Ini penggunaan Ban bakarnya Apakah bisa Lebih hemat Terus Tenaganya Bisa meningkat Ini beneran Apa enggak Soalnya harganya Juga cukup murah Hanya Enggak Nyampe 100 ribu Misalkan bisa Meningkatkan Tenaganya Sampai 35% Mantap Sekali Langsung Kita coba Ini kondisi Masih terpasang Nitro OBD2 Saya tutup Biar enggak Nganggu gas Kalau secara Pemakaian Dia harus Jalan 200 km Baru Ada perubahan Tapi yang Namanya Kayak Settingan Seperti ini Paling enggak Harus Langsung Terasa Kalau misalkan Saya remap Itu juga Langsung Terasa Di remap Remap selesai Dia langsung Terasa Tidak perlu Nunggu Sampai 200 km Apain Nunggu Sampai 200 km Ya Kelamaan Guys Ini 7,4 liter Per 100 km Odometer 7,6 liter 7,6 liter Saya nolin dulu Buat tripnya Nah nanti Jalan Berapa kilo Apakah Konsumsi BBM nya Dia akan Tetap Atau Ada Irit Bahan bakar 7,4 Kita akan Mulai Jalan Dari 0 km Coba Tancap Tancap Lagi Kalau menurut Saya guys Masih sama Sama aja Gak ada Perubahan Yang Signifikan Gak ada Nah itu Menurut saya Ya guys Tapi kalau Teman-teman Yang sudah Pakai Dan ada Perubahan Mungkin bisa Ditulis di kolom Komentar Nanti kita akan Bahas Oke untuk Konsumsi BBM Nanti kita Lihat Setelah Jalan Kira-kira Antara 20 km Ini penggunaan Segini Masih Di 7,4 Liter Per 100 km Ini Saya skip Dulu ya Biar Jalan Kira-kira 20 km Biasanya Kalau ada Perubahan Tetap Dia akan Kelihatan Oke Kita sudah Jalan 21,5 km Kita lihat Konsumsi BBM 7,4 Liter Per 100 km Ini Sama Persis Pada saat Kita Jalan 7,4 Liter Per 100 km Nggak ada Perubahan Dan Nggak Bikin Lebih Hemat Ini Kondisinya Masih Terpasang Guys Karena Ini Terpasang Kita Nggak Bisa Cek Data Datanya Pot OBD Sudah Kepakai Kita Nggak Bisa Scan Guys Apa Yang Berubah Setelah Nitro OBD 2 Terpasang Mungkin Timing Apakah Berubah Map Nya Terus Sensor Sensor Lain Apakah Datanya Bisa Berubah Oke Sekian Share Kita Kali Ini Dan Ini Murni Pendapat Saya Tes Saya Jadi Bisa Saja Untuk Nitro OBD 2 Ini Bisa Nggak Support Defot Fiesta Untuk Mobil Lain Saya Belum Pernah Coba Dan Apabila Teman Teman Sudah Coba Nitro OBD 2 Di Mobil Lain Teman Teman Bisa Share Apakah Ada Perubahan Oke Sekian Terima Kasih Terima 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 Terima